Meta News Polresta Solo bersama Kodim 0735 Surakarta gelar apel untuk menunjang keamanan pemilihan umum tahun 2024 baik event nasional maupun internasional yang berada di kota Solo Selasa 7 Maret 2023 Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengungkapkan kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Polresta dan Polres di Jawa Tengah Kegiatan ini sebagai wujud kesiapan aparat dalam penugasan-penugasan terutama di lapangan Dalam apel ini terdapat sekitar seribu personel hadir dari jajaran TNI Polri Kostrat, Kopassus, Satwal PP hingga Linmas Tentunya pemilu 2024 yang paling utama Namun demikian Surakarta seperti kita ketahui di 2023 ini banyak sekali menjadi tuan rumah event-event internasional seperti U20 yang juga tentunya tidak akan lepas dari hadirnya kami TNI dan Polri serta stakeholder pemerintahan lainnya untuk mengakomodir acara tersebut, untuk mengamankan acara tersebut sehingga acara yang berskala internasional maupun skala nasional bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib Sementara itu, Dandim 0735 Surakarta, Let Call Infantry Devi Kristiyono akan mendukung penuh sinergitas yang terjalin dalam melaksanakan pengamanan beberapa event ke depan Pengalaman kota Solo dalam menggelar event besar sudah banyak terbukti mulai konser nasional maupun internasional hingga event olahraga seperti Porseni hingga ASEAN Paragames Ia berharap masyarakat dapat ikut membantu menciptakan situasi tersebut dan beranggapan situasi aman-nyaman ini bukan hanya tugas dari TNI Polri saja Demikian saya Sesa Klarissa menyampaikan untuk MetaNews